Persib Bandung berhasil mencuri 3 poin di markas Persik Kediri dengan skor 2-1 dalam lanjutan Liga 1 di Stadion Brawijaya pada Jumat malam kemarin, tanggal 28 Juli 2023. Gol Persib Bandung masing-masing dibukukan Ciro Alvis, 83, dan Rian Kurnia, 87. Sedangkan 1 gol Persik Kediri torehkan Flavio Silva. Berikut beberapa fakta mengerikan deul Persik Kediri vs Persib Bandung 1. Kemenangan perdana Persib Bandung Persib Bandung berhasil meraih kemenangan perdana di markas Persik Kediri. Seperti diketahui, Ciro Alvis dan kawan-kawan dalam 4 pertandingan terakhir belum meraih kemenangan. Mereka hanya mampu meraih 3 hasil imbang dan 1 menelan kekalahan. 2. Persik Kediri bermain 10 pemain di menit ke-34 Persik Kediri mendapatkan mimpi buruk setelah Renan Silva harus dikeluarkan. Pemain asal Brazil itu sebelumnya mendapatkan kartu kuning ke-3 laga baru berjalan 2 menit. Kemudian kartu kuning ke-2 didapatkan di menit ke-34 yang mengharuskan meninggalkan lapangan sebelum laga usai. 3. Persib Bandung terhindar dari zona degradasi Raihan 3 poin membuat Persib Bandung terhindari dari zona degradasi. Setelah sebelumnya mereka berada di peringkat ke-16. Kini Maung Bandung langsung naik ke peringkat ke-10 dengan 6 poin. 4. Ciro Alvis terbaik Ciro Alvis mampu tampil luar biasa bersama Persib Bandung. Pemain asal Brazil itu sukses menyamakan skor di menit ke-83. Hal tersebut membuat para pemain Persib Bandung semakin percaya diri hingga akhirnya mereka meraih kemenangan setelah Rian Kurnia mencetak gol di menit ke-87. 5. Persib Bandung belum didampingi Bojan Hodak Endung sebelumnya telah menunjuk Bojan Hodak sebagai pengganti Luis Mila yang sebelumnya memutuskan untuk mengundurkan diri. Namun dalam laga menghadapi Persib ke diri tampaknya pelatih asal Kroasia masih belum bisa mendampingi. Terima kasih telah menonton!